Pemirsa PP Muhammadiyah menyatakan menolak putusan MK yang memperpanjang masa kepemimpinan Virli CS hingga 2024 dan akan menggugatnya ke PT UN. Pasalnya perpanjangan masa pimpinan Virli CS hingga 2024 berbanding terbalik dengan prestasi di bidang pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan indeks persepsi korupsi yang terjun bebas semasa kepemimpinan Virli. Pemirsa PP Muhammadiyah menyatakan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan masa jabatan pimpinan KPK Virli CS hingga 2024. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menyatakan siap melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara berkolaborasi dengan organisasi lain non-pemerintah termasuk mendiskusikan dan menyiapkan materi gugatan. Trisno menyatakan upaya hukum tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan MK yang menyalahi logika hukum. Menurut Trisno, periode lima tahun seharusnya berlaku untuk periode berikutnya, bukan KPK periode saat ini. Sehingga memberikan perpanjangan satu tahun, kalau itu dilakukan oleh pemerintah, karena matahari konstitusi tidak memberikan perpanjangan itu. Kalau itu diberikan oleh pemerintah, berarti pemerintah seolah-olah memberikan penghargaan. Jadi penghargaan yang apa yang diharapkan dari periode yang terjun bebas. Dalam wawancara khusus dalam program Kik Endi, Menko Peluhukam Mahfud MD juga sependapat dengan PP Muhammadiyah. Namun selaku bagian dari pemerintah yang tunduk pada konstitusi, mau tidak mau pemerintah menuruti putusan MK tersebut. Saya tidak setuju yang begitu, kalau saya lebih setuju berlaku tahun depan saja. Tapi kita harus ikut dong putusan MK. Oleh sebab itu saya mau tanya ke MK, ini maunya apa sih? Saya minta jawaban yang resmi, institusional. Kalau tidak jawab, saya akan berlakukan ke depan, kan gitu saja. Pimpinan KPK periode Firly Bahuri juga dinilai sudah menunjukkan lampu merah dan jauh dari harapan publik. Bagaimana tidak indeks persepsi korupsi dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan justru anjlok di periode Firly. Penurunannya pun cukup drastis, bahkan terjun hingga 4 poin di tahun 2022 dari 38 menjadi 34. Apakah penurunan indeks persepsi korupsi ini memang ditujukan sebagai prestasi Firly? Di meliputan Metro TV.